Puluhan siswa SD di Kabupaten Pamekasan diduga alami keracunan usai menyantap jajanan merek Senegdaya. Rata-rata para siswa mengalami pusing, sakit perut, mual-mual, hingga muntah. Sebanyak 27 siswa Sekolah Dasar Negeri Jungcancang I Kabupaten Pamekasan diduga alami keracunan usai menyantap jajanan merek Senegdaya. Kepala Sekolah SD Negeri Jungcancang I Pamekasan Siti Fatima menyampaikan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April kemarin sekitar pukul 09.00 WIB, di mana terdapat salah satu siswa mengalami pusing, kemudian yang bersangkutan pulang ke rumahnya. Setelah itu banyak siswa yang merasa pusing, sakit perut, dan mual-mual, hingga muntah. Kemudian setelah diselidiki, ternyata siswa tersebut diduga sebelumnya membeli dan menyantap jajanan snek merek Daya. Beruntung tidak ada siswa yang sampai dirawat inap di Puskesmas. Kesokan harinya para siswa kembali sehat dan masuk sekolah seperti biasa untuk melaksanakan kegiatan belajar. Semakin mengerucut perkiraan saya, wah ini karena ini barangkali, iya Pak saya makan ini, saya makan ini, saya tanya-tanya yang tidak makan, yang tidak apa-apa. Yang makan ini yang bermasalah. Mual-mual, muntah, sakit perut, pusing. Berapa siswa? 20.000. Karena apa? Yang 27.000 sudah sembuh? Semua-semuanya masuk, Alhamdulillah masuk. Tidak sampai oknam atau kukusmas atau apa, enggak ada. Yang juan-juan itu siapa? Yang juan-juan itu kantin. Kantin sekolah, tapi kantin itu juga kan pulaan. Iya. Pulaan ke pasar. Pasar puluh. Sudah berapa lama, katanya? Baru dua hari, jadi Senin sama Selasa dia jual. Jadi itu baru dua hari ya? Baru dua hari laku keras, kan barang baru. Nah, dua hari laku keras, dah, Selasanya itu pas terjadian. Bu, kemarin katanya kan sempat di lab nih sama Denkes ke Surabaya. Itu masih gimana? Itu belum. Belum keluar ya? Belum, belum keluar. Tapi belum mendapat tembusan untuk itu. Tentuan bahan-bahannya belum punya. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan sudah memeriksa saksi-saksi. Kemudian sampel jajanan dengan merk daya tersebut juga sudah diambil oleh petugas Dinkes setempat untuk menunggu hasil uji laboratorium. Jadi, keterangan dari Pak Sekolah tadi, kan kita gunakan untuk pedoman untuk melakukan penyelidikan, ya terutama senek-senek yang berbeda di gelangan setolah dasar ini, atau di obreksa di laboratorium. Tapi, dari Jintes sepertinya sudah melakukan itu, ya. Ini ada satu merk, ya, senek merk daya. Ini yang akan kita sedidiki. Dan kami berusaha kepada pergama masyarakat, ya, orang tua, kemudian khususnya juga anak-anak sekolah, SD, SMP, ini yang masih ada penjual-penjual senek semacam ini, kita harus saja di jam waspada. Alangkah baiknya, ya, seugianya kita sebagai orang tua, memberikan bekal kepada anak-anak kita, biar tidak jajan sebarangnya. Warga dihimbau, khususnya para orang tua, untuk waspada terhadap makanan yang dikonsumsi anak saat berada di sekolah. Pastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi telah aman dan sehat, kemudian disarankan agar membekali anak-anaknya masakan rumah.